Ladies and gentlemen, kodokusurukotowo wasurine daikudasai Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Crozer Di video ini saya akan membahas tentang event hero fail Yang dimana event hero fail ini adalah skin hero keempat Yang pertama adalah skin hero Bruno, skin hero Lancelot, dan juga skin hero Chou Dan ini adalah skin hero keempat dari fail Dan setiap skin hero itu akan ada draw gratisannya Nah disini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan draw gratis Dan disitu kita bisa mendapatkan dari efek rekal permanen, efek spawn permanen, efek kelimasi permanen, berapatan permanen, dan juga skin permanennya yang pastinya Sebelum kita nyatakan kekuasaan videonya, langkah baiknya mensubscribe, subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info ifon menarik lainnya Langsung saja check this my video Oke teman-teman semuanya, disini adalah untuk trailer skin dari fail hero ini Nah disini saya akan tampilkan cuplikannya sedikit, yang dimana kalau kalian ingin lebih detailnya kalian bisa ceknya di youtube resmi mobile legendnya Nah disini saya akan bahas sedikit untuk efek skill dan juga entrance dari hero fail ini ya Dan tipe skin hero Oke untuk entrance nya lumayan bagus Nah disini untuk skill nya kita bisa lihat apakah bagus, sebagus yang skin hero yang lainnya Oke itu untuk skill 1 Untuk skill 2 nya kita bisa lihat disitu ada banyak efek yang keluar Nah oke disitu fail nya berteman dengan faramis ya Oke untuk skill 1 nya ada kada kaya pasti sama seperti ada tipe-tipe komik ya Nah disitu oke Nah setelah ada ledakan ulti itu ada bacaan bless Nah oke itu cukup Oke teman-teman semuanya kita langsung masuk ke menu event Nah disini untuk menu event kita cari untuk Brewing Storm Free Token Nah disini login pada tanggal 27 Maret untuk menangkan hadiah terbatas dalam event Brewing Storm Free order dan login pada tanggal 27 Maret untuk mengklaim token secara gratis dalam event Brewing Storm Dijamin nampak tekan hadiah eksplosif pada draw ke 10 Oke kita klik box nya yang dimana box tersebut akan ada satu token Storm Token ya Yang dimana satu token ini akan bisa kita draw satu kali di event Brewing Storm Nah disini untuk menu free order nya dirubah kembali karena di event sebelumnya untuk free order Ya ini sudah tampilan terbaru dari free order nya yaitu menjadi tambahkan ke kalender Ketika kalian klik itu akan otomatis kalender kalian berhasil pada tanggal 27 Dan plus akan berhasil untuk free order nya Jadi jangan lupa untuk login pada tanggal 27 Maret Untuk mendapatkan satu token draw gratis di event Brewing Storm ya Nah oke teman-teman ini adalah untuk menu misinya Disini masih terlihat seperti sama saja untuk misinya Kalian dengan login kalian akan mendapatkan satu bertambah tadi untuk free order Kalian akan dapat satu token jadi dua Dan komplit satu untuk bertanding di rank klasik atau brow itu untuk mendapatkan satu Dan top up sebesar 50 diamond Top up 100 diamond itu untuk mendapatkan 88 Dan ke bawahnya juga pasti akan ada untuk gunakan diamond di event hero tersebut Nah ini adalah seperti biasa dari event untuk dapat token di event hero nya ya Jadi gak jauh beda cuman dari background nya saja yang berbeda Oke teman-teman semuanya ini adalah untuk menu event Yang dimana menu event seperti biasanya sama seperti event hero sebelumnya Disitu ada menu exchange, menu hadiah, dan menu kejutan harian Dan disitu juga ada draw 1x dengan seharga 25 diamond Dan juga draw 10x dengan seharga 450 diamond Tetapi disini kita gak akan membakar diamond Tetapi kita akan mendapatkan gratisannya Yaitu pada tanggal 27 Maret Nah disini kita klik untuk kejutan harian terlebih dahulu Dapat satu token Nah untuk token ini kita bisa mengatukarkan di exchange store Kita klik Nah disini ada dari 30 token dengan seharga Seharga dengan 15 fragment ya Ini cukup banyak banget Tapi kita mengumpulkan tokennya juga susah sih ya Jadi disini saya sarankan kalian bisa menukarkan ke paling yang kalian inginkan Itu bisa dari efek rekal ataupun efek spawn Efek spawn pasti dapat sih untuk dari draw nya ya Nah disini ada juga subscribe statu dari wind rider Dengan seharga 90 token Ya ada juga dari efek rekal dengan seharga 250 Dan ada juga untuk border apatar Ini seharga 100 token Ada juga untuk 1 WPK 1 hari itu dengan seharga 16 token Dan ada juga dari battle emote dengan seharga 60 token Dan ada juga untuk efek eliminasi dengan seharga 360 token Dan yang terakhir untuk efek spawn murah banget ya Dengan seharga 90 token Dan ada juga untuk dari skin hero fail nya Itu dengan seharga 1500 Dan untuk hero fail nya ini kita bisa kirim ya Kalau kalian mempunyai banyak token Kalian bisa kirim ke teman kalian Ataupun kalian bisa jual dengan harga yang terjangkau juga ya Disini ada krim haria Kalau kalian punya banyak token nya nih Sekalian sudah dapat nih untuk hero nya Kalian bisa kirim ke teman kalian Ataupun jual itu terserah kalian Oke jadi disini mana yang kalian inginkan Untuk kalian bisa menu exchange Tetapi biasanya disini untuk free draw nya 10 kali nih Pasti untuk draw nya kalian bisa mendapatkan sampai 30 draw Ya itu dengan menyelesaikan quest keseluruhan Tetapi untuk player gratisan itu bisa mencapai 10 kali draw saja Nah disini nanti saya akan membagikan trick pada tanggal 27 Maret nanti Karena di event-event sebelumnya Saya dapat hampir semua dari reward nya Hanya dengan 10 kali draw Ya itu worth it banget untuk kita Share saling share Untuk mendapatkan banyak hadiah Hanya dengan 10 kali draw saja Oke teman-teman mungkin segitu saja pembahasan video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian See you next video Bye